6 negara yang pernah jadi bagian Indonesia, lalu memisahkan diri. Selain Timur-Timur, ternyata ada beberapa negara lainnya yang ternyata dulu menjadi bagian dari Indonesia. Sejarah yang kompleks dan dinamika politik, menjadi alasan berbagai perpecahan dan upaya pemisahan di wilayah Nusantara. Wilayah apa saja yang dulunya bagian dari Indonesia kemudian memisahkan diri? Berikut daftarnya. Negara yang memisahkan diri dari Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa negara ini dulunya bagian dari wilayah Nusantara yang kemudian memisahkan diri dari Indonesia. 1. Timor Leste Sebelum merdeka, Timor Leste adalah salah satu provinsi di Indonesia bernama Provinsi Timor-Timur. Negara ini memang memiliki sejarah panjang dengan bangsa Indonesia. Saat era Presiden Soeharto, pada tahun 1975 ada serangan ke Timor-Timur. Hal ini terjadi karena adanya krisis politik dan desakan dari pemerintah Australia. Pada 1999, Presiden B.J. Habibie melakukan referendum, lalu dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Sehingga, Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Dilansir dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, LKAPI, Timor Leste secara resmi merdeka dari Indonesia pada 20 Mei 2002, dengan ibu kotanya Dili. Per 2021, Timor Leste memiliki luas wilayah sebesar 14.874 KM2 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.413.958 jiwa. 2. Singapura Dikutip dari Jurnal Lektur Keagamaan dalam artikel berjudul Tumasik, Sejarah Awal Islam di Singapura, 1200-1511M, awalnya Singapura disebut Temasek, Tumasik, atau Kota Laut, Sea Town. Letaknya yang strategis dan disebut sebagai pusat perdagangan, membuat wilayahnya diincar beberapa kerajaan dan penjajah. Ada beberapa kerajaan yang sempat menguasai wilayah Singapura, yakni Kerajaan Sriwijaya hingga akhir abad ke-13M, Majapahit sampai abad ke-14M, Ayutthaya Thailand pada abad ke-15M, Kesultanan Malaka, hingga pendudukan Portugis pada 1511M. 3. Filipina Pada masa Kerajaan Majapahit, Filipina masuk bagian dari Indonesia. Dikutip dari Suantara Majalah Triwulan Lemhanas RI No. 11 tahun ke-3 Desember 2014, wilayah kekuasaan Majapahit sangatlah luas, tidak hanya mencakup semua pulau yang menjadi wilayah Republik Indonesia saat ini. Kala itu, Armada Laut Majapahit menguasai seluruh wilayah Kepulauan Nusantara sampai ke Semenanjung Melayu dan Filipina. Strategi politik Majapahit yang ingin menyatukan seluruh Kepulauan Nusantara, mendorong prioritas pembangunan Armada Laut yang tangguh. Mulanya, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris. Namun, setelah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati, barulah Kerajaan Majapahit berkembang menjadi Kerajaan Maritim. 4. Malaysia Kejayaan Maritim Nusantara tidak terlepas dari keemasan masa Kerajaan Sriwijaya. Kala itu, Sriwijaya menjadi negara maritim yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pelayaran dan perdagangan. Makanya sejumlah ahli sejarah menyebut, dulunya wilayah Malaysia menjadi bagian kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Wilayah Malaysia ditaklukan oleh Kerajaan Maritim terbesar dalam sejarah Nusantara ini terjadi pada masa kekuasaan Raja Balaputra Dewa. 5. Brunei Darussalam Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis Kerajaan Majapahit pada 1365, nama Brunei tercantum di dalamnya dengan sebutan wilayah Brunei. Wilayah tersebut dikuasai Kerajaan Majapahit, setelah Patih Gajah Mada berambisi dalam melaksanakan Sumpah Palapanya. Selain Majapahit, Kerajaan Sriwijaya juga sempat menguasai wilayah Brunei Darussalam. Bahkan, nama, Pijayanegar, disebut pada beberapa pemukiman di Teluk Brunei. 6. Kamboja Kerajaan Sriwijaya sempat menaklukkan wilayah Kamboja. Wilayah kekuasaan yang luas dan strategis, membuat Sriwijaya bisa dengan mudah menjual hasil alam dan sumber ekonomi di wilayah tersebut. Dalam catatan sejarahnya, kekuasaan Sriwijaya di wilayah Kamboja didapat dari seorang pendeta bernama Ising, beliau juga sempat tinggal kerajaan ini. Itulah beberapa negara yang dulunya menjadi wilayah Indonesia kemudian memisahkan diri. Ada negara yang berpisah setelah Indonesia merdeka, ada pula yang terpisah sejak zaman kerajaan. Semoga menambah wawasan kamu tentang sejarahnya.